Welcome back to my channel Rizky RG3 Kali ini aku pengen buat tutorial spesial buat kalian Yaitu bagaimana cara mengubah background manipulation Baik di luar negeri maupun dimana gitu Kali ini aku lebih suka ya Bikin kayak gitu ya Ada lebih manipulation-manipulation gitu Kali ini aku pakai Adobe Photoshop CS6 Tapi kalau untuk versi kebawah ya gak menjadi masalah Cuma beda halaman kerjanya saja yang beda Konsep kerja tetap sama Oke langsung penasaran gimana cara bikinnya Langsung saja kita ke tutorialnya Oke kita sudah masuk ke dalam tutorialnya Atau langsung ke dalam kerja Adobe Photoshop Kali ini aku pengen membuat seperti ini manipulasinya Berada di patung Liberty Oke ya mungkin ini sedikit halaman ya Seperti inilah mungkin konsepnya Oke langsung saja kita cari ke backgroundnya dulu Control O Bisa diketekan seperti itu Kita cari dulu backgroundnya Yang sekiranya pas Buat kita manipulasinya Seperti ini kita Nah ini udah dapet nih Ini kan backgroundnya Nah kita langsung Cari foto yang dimana kita pengen di edit Nah kali ini fotonya Oke disini Nah ini dia Oke kali ini Ini dia foto Iya mungkin Nah dapat Langsung saja kita Kita tarik ya Nah kali ini kita langsung bisa Pencet W Kita harus Menseleksi dulu Pakai ini Pakai tools ini Ya quick selection tool Bisa di klik W Di tombol shortcut ya Kita tandai dulu orangnya Biar seperti Gimana gitu Nah Begini bro Ya Kita tandai Mungkin ini penuh Ya kesabaran juga ya Kalau membuat manipulation ini Karena disini ada terdapat Beberapa kesulitan Nah dalam menyeleksi pemain Menyeleksi pemain Eh Maksudnya Nyeleksi Gambar gitu Kalau pengen Menscroll ini Bisa juga Atau membesarkan gambar Bisa tekan ALT Bisa seperti itu Tekan ALT ALT maksudnya Ditekan Pencet berada Ano itu Di pencet random Oke Kali ini Kita harus nyeleksinya Secara detail Oke Kita klik-klik aja dulu Ini Mininya Nah Sepatunya Mungkin Ya mungkin Sebenarnya kita perlunya Setengah badan saja sih Nggak perlu sampai Detail bawahnya juga sih Sebenarnya Tapi Oh Apa boleh buat ya Kita Nah Kalau pengen Memencet seperti ini Bisa kalian klik Spasi ya Sambil tekan spasi Gitu Ditekan-tekan random Gitu ya Langsung saja Kita tarik ke Halaman Dimana kita pengen buat Tadi Kita langsung ke Manipulasinya Langsung ke Background ini Nah Gini bro Oke Kalian bisa scroll lagi Kita tarik ini Nah Ujungnya Kita tarik pakai Sambil tekan Sip ya Langsung kita Zoom lagi Kita tarik lagi Sekiranya Halus lah Gambarnya Oke Nah Gini bro Oke Kali ini Kita perlu Setengah badan Ya bro Bukan Sepenuhnya Bukan seperti ini Sepenuhnya Langsung Enter saja Kalau kalian Mungkin Secukupnya Nah Kita paskan saja Dulu Kita lihat Contoh Nah Ini kan terbalik Contohnya kan terbalik Sedangkan yang ini Berada di posisi terbalik Kita sesuaikan Mataharinya Ini kan Disini kan ada Mataharinya Bro Dari Arah Sebelah Mana ya Kiri Kalau gak salah Sebelah kiri Kalau kita lagi Ngedit Oke Kita balik saja Bro Nah Kayak gini Kita balik saja Arahnya Nah Kita sesuaikan Nah Gini bro Kan udah kelihatan nih Nah Udah kelihatan nih Gambarannya Gimana cara Nah Tinggal dirapikan saja lagi bro Nah Tinggal dirapikan saja Kan udah kelihatan nih Cara Kerjanya Langsung tekan enter Kita Zoom lagi Kita Kita hapus Bagian-bagian yang tidak penting Seperti yang ini Ini Kayak tangan Siapa Ini tangan teman saya Ikut Langsung klik Kita bisa Klik Huruf tekan E ya Atau Eraser tool Kita memakai Eraser tool Langsung saja Kita Hapus bagian yang tidak penting Seperti ini Ya Sangat noise Sekali Mengganggu Ini kan kita rapikan Dikit-dikit bro Ya oke Kita rapikan bro Nah Kayak bagian-bagian putih-putihnya Ini kita Ya sedikit Mengganggu ya Kalau dilihat dari jarak Dekat ini Sepertinya Sangat-sangat mengganggu Kalau dilihat dari jarak jauh Ya kelihatan biasa-biasa saja ya Oke Kalau ini Oh terlalu tajam Langsung saja ini Ketiaknya Oke Bukan ketiak Maksudnya apa Ya pokoknya Di selah-selah ini Nah Nah Itu Masih agak benar Kalau begini kan Lebih enak dilihat bro Kita penuh kesabaran juga Kalau memanipulasi Seperti ini Nah Ini kan Konsep fotonya juga harus Terorganisir bro Kalian Kan seharus sesuai dengan Fotonya juga kan Misalkan aku ini Fotonya kan Dengan matahari nih Jadi aku Motonya juga dengan matahari juga Dengan cahaya ilahi juga Bantuannya Jadi kita sesuai Bukan sembarangan foto juga Yang kita bisa edit Misalkan Cahayanya gak ada gitu Gak semudah itu Kita memanipulasi foto Oke Kita langsung lihat nih Nih Nah Bagian-bagian yang masih Ya Sedikit noise Sangganggu Oke Ini kan perasaan aku Udah Pas banget nih Karena Sesuai dengan Konsep yang terencana Sebenarnya sih Kalau Pengen Seperti ini Fotonya harus memang terencana Jangan sampai Foto yang gak siap Itu langsung Digiplock sini Gak mungkin lah Pasti hasilnya kurang memuaskan Gitu Nah Kalau gini kan Nah Dilihat dari jarak jauh kan Sudah Ya Nah Selesai bro Gini saja Cuma kita Kita cuma butuh dua layar saja Asalkan foto konsepnya terencana Seperti itu Misalkan Ini kan backgroundnya Sudah ada matahari Sesuaikan dengan arah Arah mataharinya Kemana Kiri atau kanan Nah ini kan sudah terencana Tinggal kita Sedikit-sedikit kontras lah Nah Nah kan Ini kan enak Toh Ngeditnya Sudah terencana Ya Seperti itu nih Masih ada bagian-bagian yang Noise ya Bagian yang ganggu Nah Gini Nah Kan udah Nih Sebenarnya Simple saja sih Kalau kita pengen Ngedit seperti ini Asalkan foto kita Sudah terencana Kita sudah memikirkan Apa Gimana konsepnya Cara bikinnya Langsung saja kita ke terjun Langsung foto Langsung Nah Nah bro Sebenarnya ini Sudah hampir setengah jadi Ya bro Tapi kita sedikit Kita Sedikit Apa ya Kita sesuaikan dulu ya Kita bisa Tekan Control Sambil Klik Yang layar Yang disini ya bro Supaya Bisa kita nyeleksi pemain Maksudnya pemain lagi lah Kira-kira main bolon apa Maksudnya Bisa nyeleksi yang ini loh Ini orangnya Yang kita seleksi Klik Control Langsung tekan ini Dan kita langsung ke Bidiness and Contrast Langsung saja kita Nah Kita atur-atur dikit bro Sesuaikan Kan gak mungkin juga Orang Nah Kita sesuaikan saja Nah bro Nah Nah bro Kayak gini Nah Apakah kita perhalus lagi Bisa Sebenarnya kita perhalus Tapi perasaan aku ini Udah sempurna bro Nah Kelihatan udah sempurna bro Nah Cahaya mataharinya udah Sip bro Nah Seperti itu saja kan Kan kalau seperti ini kan Udah dong Jadinya Nah Udah selesai bro Tutorialnya Bagaimana Mudah kan Cara bikinnya Nah Kalau udah terencana Itu sebenarnya mudah Asalkan fotonya udah terencana Nah Lihat hasilnya Ini Sebelum kita edit Backgroundnya seperti ini Backgroundnya Sebelum kita edit Setelah kita edit Dengan background Manipulasi Hasilnya seperti ini Dan mungkin itu saja Tutorial yang singkat ini Mohon maaf Kalau ada kesalahan kata Atau gimana Atau Kalau Anda punya saran Gimana Atau tentang tutorial ini Atau Ada kekurangan Dan tutorial ini Anda silahkan Boleh komentar Di bawah Kolom komentar Biar Aku dapat Masukkan juga Gitu dari kalian Apa sih Kekurangan dari tutorial ini Masih aku Ya aku masih youtuber pemula Makanya aku minta saran dari kalian Oke Cukup sekian Itu saja dari tutorial Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next time Sub indo by broth3rmax